Al-Fatihah Al-Fatihah menjadi sebuah kebiasaan dan sebuah kegiatan rutin yaitu panen pengajian senen dan pada kali ini insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dulo langsung saja ke sesunan acara yang pertama pembukaan yang kedua isi yang ketiga tanya jawab yang keempat penutupan mari kita buka acara ini dengan ucapan mas maaf bersama-sama selanjutnya adalah materi dari Ustadz Dulo kepada beliau kami persilahkan Al-Fatihah 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 Atas nikmat Atas karunia yang Allah berikan kepada kita Pada kesempatan kali ini Kita semua masih diberikan banyak sekali penikmatan oleh Allah Untuk bisa hadir di majlis ilmu Yang mudah-mudahan Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Bahwa ketika suatu kaum berkumpul di majlis Allah akan memberikan kepada kaum tersebut Sakinah Apa itu Sakinah? Apa itu Sakinah? Kata Sakinah sering kita dengar ya Sakinah itu dari kata apa? Sakana Apa artinya? Jadi apa artinya Sakinah? Ketenangan Ketenangan kedamaian Jadi ketika suatu kaum berkumpul di majlis Maka di majlis ilmu Maka disana Allah akan turunkan kepada kaum tersebut Sakinah, ketenangan, kedamaian Makanya tidak aneh ya Kalau di majlis ilmu Bawaannya ngantuk Karena ya Sakinah Tenang, damai Ketika di majlis ilmu Kadang saking-sakinahnya Orang sampai tertidur pulas Orang sampai tertidur pulas Kemudian selain Allah menurunkan Sakinah Allah juga akan meliputi Majlis tersebut dengan rohmah Dengan rohmah Wagosiyah umur rohmah Allah akan memberikan kepada mereka Orang yang hadir di majlis ilmu Hadir di tempat Tolabul ilmi Ar-rohmah Kasih saya Mudah-mudahan Kita semua Termasuk orang yang mendapatkan hal-hal tersebut Santriwan, santriwati yang Sama-sama diharap Mengharap di doa Allah SWT Kaitannya dengan ilmu Kaitannya dengan ilmu Dalam sebuah hadis Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan Kata Nabi Masalu ma ba'asiyan Ma ba'asani ya Allah Bihi minal huda wal il Kamasalil goit Perumpamaan Apa yang dibawa olehku kepada kalian Minal huda wal il Dari petunjuk dan ilmu Kamasalil goit Seperti al-gois Al-gois itu apa Hmm Al-gois itu apa Hujan Al-gois ada al-gois ada al-maqor Apa bedanya al-maqor dengan al-gois Kalau al-gois Itu adalah hujan yang membawa manfaat Kalau al-maqor itu umum Bisa Hujan itu membawa manfaat Bahkan menjadi adab Menjadi siksa Nah Nabi mengatakan bahwa Apa yang dibawa oleh Nabi Yaitu Petunjuk dan ilmu Seperti hujan Asobat Ardon Yang Menghujani bumi Dan diantara bumi itu Kata Nabi Faqana minha Naqiyyatun Diantara bumi itu Ada yang namanya Naqiyyah Tanah itu ada yang Naqiyyah Apa itu Naqiyyah? Tanah diantara bumi itu Ada yang namanya Naqiyyah Naqiyyah itu adalah Tanah yang Menyerap air Kemudian Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Wal'usbal kathiro Wa kanat minha Tadi ada Naqiyyah Tanah itu ada Tanah Naqiyyah Yang kedua ada Ajadib Tanah Ajadib ini Diantara tanah itu Ada yang Ajadib Ajadib itu Amsakatil Menahan air Menampung air Sehingga Dengannya Manusia Dengan air itu Manusia bisa minum Manusia bisa memberi hewan Ternaknya Manusia bisa menanam Dengan air tersebut Karena air tersebut Mengenang di Tanah yang namanya Ajadib Jadi ada yang Menyerap air Sehingga Tumbuh Tumbuh-tumbuhan Ada yang Ajadib Ajadib ini Yang menahan air Sehingga air Tertampung Di sana Dan bisa Dimanfaatkan oleh Manusia Selanjutnya Ada tanah Kian Namanya Tanah Kian Tanah Kian ini Latum Sikumaan Tidak Bisa menahan air Tidak bisa menampung air Dan tidak bisa Menumbuhkan Tanaman Pepohonan Nah kemudian Nabi melanjutkan Setelah memberikan Perumpamaan Bahwa Ilmu dan Petunjuk itu Seperti hujan Yang menimpa Bumi Yang menimpa Tanah Tanah itu Ada yang Nakiyah Nakiyah itu Menyerap air Sehingga Tumbuh Tumbuh-tumbuhan Yang kedua Ada Ajadib Yang menahan Air Sehingga dapat Dimanfaatkan oleh Orang-orang Untuk minum Untuk memberi minum Hewan ternaknya Untuk Bercocok tanam Yang ketiga Ada Kian Kian itu Yang tidak Menahan air Dan tidak Menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Kata Nabi Itu adalah Perumpamaan Orang yang Diberi Pemahaman Agama Oleh Allah Dan Memanfaatkannya Dia mempelajari Ilmu tersebut Kemudian Mengajarkannya Dan Perumpamaan Orang yang Tidak bisa Mengangkat Gerajat Apa Dengan ilmu Itu Tidak bisa Mengangkat Gerajat Orang itu Dan Orang yang Tidak bisa Menerima Hidayah Yang Aku Diutus Dengan Jadi Dua tanah Yang Nakiyah Dan Ajadib Ini Adalah Perumpamaan Orang Yang Diberikan Pemahaman Agama Oleh Allah Kemudian Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Seperti Tadi Yang Nakiyah Menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Sehingga Manusia Dengan Tumbuhan Itu Bisa Makan Hewan Ternak Kemudian Bisa Makan Yang Kedua Yang Ajadib Dengan Air Yang Tertampung Itu Bisa Memberikan Minum Kepada Orang Lain Kepada Manusia Yang Lain Kepada Manusia Bisa Kemudian Memberikan Minum Kepada Hewan Ternak Dan Bisa Dan Dengan Air Itu Manusia Bisa Bercocok Tanam Artinya Memberikan Manfaat Untuk Orang Lain Kalau Perumpamaan Yang Ketiga Tanah Yang Kian Itu Tidak Manfaat Untuk Dirinya Tidak Menumbuhkan Tumbuh Tumbuh Tidak Juga Menahan Air Sehingga Tidak Manfaat Untuk Orang Lain Jadi Ketika Ditimpa Hujan Ini Air Lewat Begitu Saja Tanpa Ada Bekas Sama Sekali Tanpa Ada Bekas Sama Sekali Dan Kemudian Dari Air Itu Tidak Menumbuhkan Tumbuh Tumbuhan Ini Adalah Orang Yang Kemudian Tidak Bisa Menerima Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Padahal Nabi Diutus Dengan Hidayah Itu Kepada Ibn Al-Qayyib Rohimahullah Mengomentari Hadis Ini Bahwa Nabi Memberikan Perumpamaan Ilmu Dan Hidayah Itu Dengan Hujan Dan Tanah Nya Adalah Hati Manusia Tergantung Hati Tersebut Apakah Hati Itu Subur Sehingga Menumbuhkan Tumbuh Tumbuhan Hati Itu Bisa Menampung Ilmu Dan Hidayah Atau Bahkan Hati Itu Seperti Pasir Kalau Disiram Air Tidak Menumbuhkan Tumbuh Tumbuhan Dan Bahkan Tidak Membekas Tidak Ada Bekasnya Tidak Ada Bekas Bahwa Air Pernah Menimpa Pasir Itu Itu Tergantung Hati Manusia Kata Ibn Al-Qayyib Kalau Hatinya Subur Maka Ilmu Dan Hidayah Itu Bisa Menumbuhkan Kebaikan Untuk Dirinya Dan Juga Untuk Orang Lain Kalau Tidak Maka Hidayah Walaupun Yang Didatangkan Adalah Sesuatu Yang Bermanfaat Yang Dikucurkan Adalah Sesuatu Yang Bermanfaat Tapi Karena Hatinya Tidak Bisa Menerima Hidayah Itu Maka Hati Tersebut Walaupun Disiram Dengan Hidayah Sebanyak Apapun Tidak Akan Ada Bekasnya Dan Tidak Akan Tertampung Disana Imam Al-Bukhari Menulis Hadis Ini Dalam Kitab Ul-ilmi Dalam Kitab Ul-ilmi Kitab Tentang Ilmu Disana Memuat Hadis Hadis Tentang Ilmu Hadis Hadis Tentang Ilmu Termasuk Hadis Ilmu Termasuk Hadis Ilmu Kaitannya Dengan Kita Kita Sebagai Penuntut Ilmu Jangan Sampai Apa Yang Disiramkan Kepada Kita Sudah Baik Tapi Karena Hati Kitanya Buruk Maka Tidak Membekas Tidak Membuat Diri Kita Lebih Baik Tidak Bermanfaat Untuk Kita Dan Untuk Orang Lain Belajar Sudah 6 Tahun Disini Tapi Tidak Ada Perubahan Belajar Sudah 5 Tahun Disini Tapi Sikap Dan Perbuatannya Tidak Ada Perubahan Mungkin Hatinya Yang Yang Rusak Yang Tidak Baik Makanya Walaupun Disiram Dengan Ilmu Dan Hidayah Selama 6 Tahun Disini Misalkan Tapi Kalau Hati Kitanya Tidak Baik Maka Apa Yang Disiramkan Kepada Kita Tidak Akan Bermanfaat Dan Tidak Akan Membekas Pada Diri Kita Makanya Penting Bagi Kita Untuk Menjaga Kebersihan Hati Kita Karena Kata Nabi Kan Di Hadis Yang Lain Disampaikan Ala Fa'inna Fil Jasa Di Mudgo Pernah Dengar Hadis Ini Ketahuilah Oleh Kalian Bahwasannya Di Dalam Jasad Itu Ada Mudgo Apa Itu Mudgo Segumpal Segumpal Darah Iza Solahat Solahal Jasad Dukul Apabila Segumpal Darah Ini Soleh Bersih Beres Solahal Jasad Dukul Beres Pula Seluruh Jasad Wa Iza Fasadat Fasadal Jasad Dukul Apabila Segumpal Darah Ini Ruksak Maka Rusak Pula Seluruh Tubuh Artinya Hati Ini Akan Mencerminkan Kepada Perbuatan Hati Ini Atau Perbuatan Jadi Cermin Kondisi Hati Kita Lihat Kesehariannya Buruk Itu Adalah Cerminan Dari Hatinya Kita Lihat Kesehariannya Baik Itu Adalah Cerminan Dari Hati Nah Artinya Di dalam Menuntut Ilmu Kita Harus Senantiasa Menjaga Hati Kita Supaya Tetap Bersih Untuk Apa Supaya Apa Yang Telah Diberikan Para Ustadz Para Guru Itu Tidak Tidak Hanya Numpang Lewat Saja Tidak Berlalu Begitu Saja Tapi Bermanfaat Untuk Diri Kita Dan Untuk Orang Lati Bagaimana Cara Menjaga Hati Itu Dalam Hadis Yang Barusan Tentang Hati Ida Solahat Solahat Yasa Dukul Sebelumnya Nabi Menjelaskan Innal Halala Bayinun Walharoma Bayinun Wabayna Umar Umur Mustabihat Sebelum Menyampaikan Yang Tadi Nabi Lebih Dulu Menyampaikan Innal Halala Bayinun Walharoma Bayinun Wabayna Umar Umur Mustabihat Yang Haram Yang Halal Sudah Jelas Yang Haram Sudah Jelas Hanya Saja Di Antara Kedua Itu Ada Perkara Perkara Yang Samad Nah Setelah Itu Kemudian Nabi Menyampaikan Lapad Yang Tadi Kalimat Yang Tadi Ala Fa'in Nafil Jasa Dimudku Kira-kira Apa Kaitan Nabi Menyampaikan Tentang Halal Dan Haram Kemudian Menyabdakan Tentang Hati Apa Kaitannya Karena Disana Sebetulnya Tidak Ada Korinah Yang Jelas Kemudian Nabi Langsung Saja Menyampaikan Ala Fa'in Nafil Jasa Dimudku Kenapa Nabi Menyampaikan Hal Itu Karena Yang Halal Yang Haram Itu Akan Memperbaik Akan Mempengaruhi Kesehatan Hati Yang Haram Akan Mempengaruhi Kesehatan Hati Begitupun Yang Halal Oleh Karena Itu Sebagai Penuntut Ilmu Supaya Hati Kita Tetap Terjaga Maka Harus Menjauhi Hal-hal Yang Haram Baik Itu Perbuatan Perkataan Maupun Apa Yang Kita Makan Ini Santri Biasanya Kalau Di sana Pernah Nyantri Juga Di Garung Pernah Nyantri Juga Di Garung Banyak Sekali Kejadian Ada Barang Hilang Ada Makanan Hilang Banyak Peralatan Mandi Yang Hilang Kalau Di sini Begitu Juga Gida Nah Itu harus Dihindari Kita Sebagai Penuntut Ilmu Supaya Hati Kita Tetap Terjaga Maka Hal-hal Tersebut Harus Dihindari Kenapa Memakai Barang Orang Lain Tanpa Izin Harah Memakan Makan Makan Orang Lain Tanpa Izin Itu Harus Dihindari Itu Harus Dihindari Sampo Sabun Jangan Asal Pakai Asal Apa Asal Pakai Yang ada Di WC Pakai Tidak Boleh Untuk Apa Untuk Menjaga Kebersihan Hati Karena Hal-hal Tersebut Akan Mempengaruhi Kepada Hati Kita Sebagai Penuntut Ilmu Yang Apa Kondisi Hati Itu Sangat Dituntut Sangat Dituntut Malah Menggunakan Atau Berbuat Sesuatu Yang Haram Itu Atau Dari Segi Perkataan 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 Yang Haram Perkataan Yang Tidak Pantas Yang Menyakiti Orang Lain Itu Juga Harus Di Dihindari Karena Akan Berpengaruh Kepada Kesehatan Akan Berpengaruh Kepada Kesehatan Makanya Sebagai Penuntut Ilmu Kita Harus Menjaga Hal Itu Orang Tuanya Imam Al-Bukhari Ketika Ditanya Oleh Orang Lain Kenapa Anaknya Bisa Secerdas Itu Kenapa Anaknya Bisa Menjadi Ulama Besar Seperti Itu Jawabannya Saya Tidak Pernah Membiarkan Anak Saya Mengkonsumsi Hal-hal Yang Haram Makanya Imam Al-Bukhari Bisa Jadi Seperti Itu Sepintar Itu Menjadi Ulama Hadis Yang Memiliki Kitab Paling Sohi Setelah Al-Quran Para ulama Menyebutnya Bahwa Kitab Al-Bukhari Ini Adalah Kitab Tersohi Setelah Al-Quran Kenapa Karena Imam Al-Bukhari Menghindari Hal-hal Yang Haram Dihindarkan Oleh Orang Tuanya Dari Mengkonsumsi Hal-hal Yang Haram Oleh Karena Itu Kita Pun Sebagai Penuntut Ilmu Harus Seperti Selanjutnya Sebagai Penuntut Ilmu Kaitannya Dengan Hati Adalah Kita Harus Nantiasa Ikhlas Dalam Menuntut Ilmu Ikhlas Itu Apa Ada Yang Tahu Ikhlas Itu Apa Tulus Ihlas Itu Dari Kata Apa Ah 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 Ada Surat Al-Ihlas Apa Artinya Al-Ihlas Itu Apa Artinya Memurnikan Ihlas Itu Artinya Memurnikan Memurnikan Apa Memurnikan Tujuan Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Mengharap Apapun Selain Murni Mengharapkan Ridho Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Yang Diharapkan Adalah Hanya Ridho Dari Allah Subhanahu Wata'ala Itu Namanya Ihlas Nah Kita Disini Dalam Belajar Tentu Itu Harus Ihlas Tentu Hati Itu Harus Ihlas Jangan Sampai Ada Tujuan Tujuan Lain Selain Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Penting Untuk Menjaga Keihlasan Supaya Tadi Apa Yang Disiramkan Kepada Kita Hidayah Dan Ilmu Itu Bisa Bermanfaat Untuk Diri Kita Bermanfaat Untuk Orang Lain Tidak Berlalu Begitu Saja Sudah Disiram Enam Tahun Disini Dengan Ilmu Dan Hidayah Tapi Perbuatan Tetap Rugi 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 Waktu Rugi Tenaga Rugi Biaya Dan Sebagainya Yang jelas Yang paling rugi Adalah Kita Tidak Bisa Menerima Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Santriwan Santriwan Santriwati Yang Sama-sama Mengharap Dua Allah Subhanahu Wata'ala Kaitannya Dengan Tadi Menjauhi Hal-hal Yang harap Baik Itu Perbuatan Perkataan Dan Maksud Maka Di dalam sebuah hadis Nabi Menyampaikan Sesungguhnya Ketika Seorang Hamba Melakukan Sebuah Dosa Dituliskan Di hatinya Titik Hitam Apabila Dia Kemudian Bertobat Beristighbar Meninggalkan Dosa itu Maka Kemudian Dibersihkan Hati Tersebut Tapi Wa'in Ada Zidha Fiyah Hatta Ta'luwa Polbah Kalau Dosanya Dilakukan Terus Menerus Kemudian Tidak Beristighbar Maka Allah Akan Terus Menuliskan Titik Hitam Di hatinya Sehingga Hatinya Menjadi Hitam Dalam Hadis ini Disebutkan Inilah Penutup Yang Allah Firman Di dalam Surat Apa Al 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 Sekali Tidak Demikian Sebenarnya Apa yang Selalu Mereka Lakukan Itu Telah Menutupi Hati Mereka Dengan Terus Menerus Berbuat Keburukan Dengan Terus Menerus Membuat Dosa Hati Hati Tadinya Bersih Kemudian Satu Kali Berbuat Dosa Diberi Titik Hitam Terus Kalau Dilakukan Secara Terus Menerus Maka Hati Akan Menjadi Hitam Sehingga Menutupi Hidayah Dan Ilmu Yang Allah Turunkan Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Oleh Karena Itu Oleh Karena Itu Penting Sekali Bagi Santri Untuk Menjaga Perilaku Untuk Menjaga Sikap Untuk Menjaga Diri Dari Perbuatan Perbuatan Yang Haram Dari Perbuatan Perbuatan Maksiat Supaya Ilmu Yang Diberikan Kepada Kita Oleh Para Guru Para Ustadz Itu Tidak Lewat Begitu Saja Minimal Minimal Tertampung Dalam Hati Kita Sehingga Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Ketika Orang Lain Membutuhkan Ilmu Dan Hidayah Minimal Tadi Ilmu Dan Hidayah Itu Tertampung Dalam Hati Kita Sehingga Ketika Orang Lain Membutuhkan Ilmu Dan Hidayah Kita Mampu Memberikan Makanya Penting Sekali Untuk Menjaga Kesehatan Hati Selanjutnya Santriwan Santriwati Yang sama-sama Mengharap Ridho Juga Magfiroh Dari Allah Perlu Kita Sadari Selain Berikhtiar Dalam Menuntut Ilmu Maka Harus Nantiasa Dibarengi Dengan Doa Harus Nantiasa Dibarengi Dengan Doa Karena Ilmu Itu Bukan Hasil Dari Kepintaran Seseorang Hasil Usaha Seseorang Tapi Ilmu Itu Datangnya Dari Mana Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Biasakan Ketika Belajar Itu Selain Usaha Dibarengi Dengan Doa Makanya Di Surat Al-Alaq Di Surat Al-Alaq Ayat Satu Itu Bukan Hanya Ikro Bukan Hanya Bacalah Tapi Bismiro Bikal Ladi Hora Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhanmu Yang Telah Menciptakan Jadi Bukan Hanya Ikro Tapi Menggunakan Bismiro Bikal Ladi Hora Dari Lainnya Di Ayat Yang Sudah Kita Mungkin Sudah Sering Di Ulang-ulang Sudah Apa Kita Ya Rafa'illahu Ladhina Amanu Minkum Walladhina Utul Ilma Utul Ilma Daro Jalan Kata Utul Ilma Atayati Didatangkan Kepadanya Ilmu Artinya Ilmu Itu Pemberian Bukan Hasil Usaha Ilmu Itu Pemberian Bukan Hasil Usaha Makanya Tidak Heran Kalau Ada Orang Disini Atau Dimana-mana Yang Sudah Belajar Lama Tapi Ilmunya Seolah Tidak Bertambah Rajin Rajin Namah Tapi Seolah Ilmunya Tidak Bertambah Karena Tadi Ilmu Itu Pemberian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Semata-mata Hasil Usaha Sendiri Makanya Penting Bagi Kita Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disamping Berihtiar Untuk Belajar Yaitu Berdoa Kepada Allah Meminta Ilmu Bukan Hanya Ilmu Tapi Ilmu Yang Bermanfaat Ayat Lainnya Yang Menyebutkan Bahwa Ilmu Itu Pemberian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Disurat Al-Alaq Allah Yang Mengajarkan Kepada Manusia Apa Yang Tadinya Tidak Diketahui Artinya Allah Sang Pemberi Ilmu Dan Ilmu Itu Ada Ulama Yang Mengatakan Ilmu Itu Adalah Rahasia Allah Ilmu Itu Adalah Rahasia Allah Dan Rahasia Tidak Akan Dibocorkan Kepada Siapapun Kecuali Kepada Orang Yang Dekat Sekali Lagi Ilmu Itu Adalah Rahasia Allah Dan Rahasia Tidak Akan Pernah Dibocorkan Kepada Siapapun Kecuali Kepada Orang Yang Dekat Begitupun Begitupun Dengan Allah Ilmu Allah Itu Tidak Akan Dibocorkan Kecuali Kepada Orang Yang Dekat Dengan Bagaimana Cara Mendekatkan Diri Kepada Allah Ya Tadi Menjalankan Perintah Perintah Allah Menjalankan Ibadah Menjauhi Kemaksiatan Kemudian Berdoa Kepada Allah Mengharap Ilmu Yang Bermanfaat Nah Pentingnya Doa Pentingnya Zikir Bagi Penuntut Ilmu Pentingnya Doa Pentingnya Zikir Bagi Penuntut Ilmu Supaya Tidak Tersesat Dengan Ilmu Makanya Para Santri Harus Banyak Zikir Baik itu Dengan Sholat Dan Baca Quran Dan Sebagainya Untuk Apa Untuk Menjaga Ilmu Tersebut Supaya Kemudian Tidak Menyesatkan Sebelum Berpikir Seharusnya Santri Itu Dikuatkan Zikir 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 Seharusnya Dulu Diperkuat Kemudian Baru Berpikir Makanya Di ayat Tentang Ulul Albab Salah Satu Ayat Tentang Ulul Albab Dari Yang 16 Itu Siapa Yang Pertama Disebut Adalah Baru Setelah Itu Zikir Sebelum Berpikir Ini Penting Untuk Menjaga Supaya Hasil Berpikir Itu Kemudian Tidak Menyalahi Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Kesimpulan Dari Berpikir Itu Tidak Menyalahi Apa Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Tidak Heran Hari Ini Banyak Orang Yang Ngakunya Muslim Tapi Cara Berpikir Liberal Kenapa Hatinya Tidak Zikir Hatinya Tidak Bersih Hatinya Tidak Bersih Makanya Ketika Berpikir Ketika Berpikir Dia Salah Kemudian Dalam Menyimpulkan Kalau Orang-orang Ulul Albab Yang Zikir Dan Berpikir Itu Seimbang Ketika Melihat Fenomena Fenomena Yang Ada Di Alam Semesta Ini Apa Yang Dikatakannya Subhanaka Kesimpulan Itu Tidak Akan Diraih Oleh Orang-orang Yang Tidak Berdikir Kesimpulan Itu Tidak Akan Diraih Oleh Orang-orang Yang Yang Tidak Berdikir Ketika Melihat Fenomena Alam Semesta Orang Yang Kemudian Tidak Dekat Dengan Allah Orang Yang Hatinya Kemudian Tidak Dibersihkan Dengan Cara Dikir Terlebih Dahulu Kepada Allah Maka Tidak 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 Sedikit Orang Yang Memikirkan Alam Semesta Asal Usul Alam Semesta Kemudian Menjadi Atheis Tidak Sedikit Orang Yang Tadinya Seorang Muslim Tapi Karena Tidak Dikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Memikirkan Fenomena Fenomena Yang Ada Di Alam Semesta Ini Akhirnya Menyelewek Akhirnya Berpindah Agama Dan Sebagainya Karena Tadi Tidak Dilandasi Dikir Kalau Orang Yang Dilandasi Dikir Artinya Hatinya Dibersihkan Terlebih Dahulu Hatinya Ditenangkan Terlebih Dahulu Ketika Berpikir Orang Itu Akan Menyimpulkan Menyimpulkan Ya Tuhan Kami Engkau Tidak Menciptakan Ini Batila Batil Tidak Ada Manfaatnya Atau Sia-sia Pasti Semua Juga Ada Manfaat Dan Kesimpulan Itu Hanya Akan Dapat Diraih Oleh Orang Orang Yang Hatinya Bersih Dengan Dikir Makanya Penting Bagi Seorang Santri Bagi Seorang Penuntut Ilmu Untuk Menjalankan Ibadah Untuk Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Itu Dengan Cara Sholat Dengan Cara Membaca Al-Quran Atau Berdikir Dan Sebagainya Penting Sekali Untuk Apa Untuk Melunakan Hati Untuk Membersihkan Hati Sehingga Ketika Ilmu Itu Disiramkan Kepada Kita Sebagai Santri Ilmu Itu Tidak Berlalu Begitu Saja Ilmu Itu Bisa Tumbuh Menumbuhkan Sesuatu Bisa Bermanfaat Untuk Diri Juga Bermanfaat Untuk Orang Lain Minimal Bisa Menampung Ilmu Itu Di Dalam Hati Sehingga Ketika Orang Butuh Terhadap Ilmu Itu Kita Mampu Memberikan Ilmu Itu Kepada Orang Lain Makanya Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari Sebelum Menuliskan Satu Hadis Sebelum Menuliskan Satu Hadis Beliau Senantiasa Sholat Dua Rokman Beliau Senantiasa Sholat Dua Rokman Untuk Apa Supaya Tidak Kemudian Keliru Supaya Tidak Salah Dalam Menulis Hadis Nah Ini Perlu Ditiru Oleh Kita Perlu Dicontoh Oleh Kita Apa Yang Dilakukan Oleh Para Ulama Ya Mudah-mudahan Dari Sini Mungkin Ada Orang Yang Kedepan Bisa Menjadi Ahli Hadis Di Persis Jadi Jadi Ulama Besar Bisa Menggantikan Sosok Ulama Yang Hari Ini Sudah Tiada Sudah Sudah Mudah-mudahan Dari Kalian Kedepan Ada Pengganti Usad Ada Pengganti Ada Pengganti Ustaz Siddiq Allah Wiar Tapi Dengan Sarat Tadi Kalau Ingin Seperti Itu Maka Hati Itu Harus Dijaga Keihlasan Harus Dijaga Perbuatan Harus Dijaga Apa Yang Dikonsumsi Harus Dijaga Supaya Kesehatan Hati Tidak Terganggu Supaya Hati Tidak Sakit Sehingga Ketika Menerima Siraman Hidayah Dari Para Ustaz Dari Para Guru Siraman Ilmu Daripada Guru Kita Mampu Menerima Ilmu Tersebut Bisa Bermanfaat Untuk Diri Kita Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Tidak Seperti Tanah Kian Yang Ketika Disiram Air Tanah Itu Tidak Bisa Menumbuhkan Tumbuhan Tidak Bisa Menahan Air Berlalu Begitu Saja Lewat Begitu Saja Tanpa Bekas Mudah Mudah Apa Yang Disampaikan Bisa Bermanfaat Mudah Mudah Apa Yang Disampaikan Walaupun Tidak Banyak Hanya Sedikit Bisa Bermanfaat Untuk Diri Mudah Mudahan Dari Pengajian Ini Karena Hati Kalian Sedang Sehat Maka Menumbuhkan Perubahan Untuk Diri Kalian Juga Bisa Bermanfaat Untuk Orang Dari 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 Sampai Sini Apa Pesan Pesannya Atau Kajian Kita Tutup Sampai jumpa di video selanjutnya.